Halo Sobat AC Liga, kembali lagi sama admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai berita terbaru dari Arema FC Eits, kalau lu Aremania jangan lupa subscribe channel ini Karena channel ini bakal update informasi menarik seputar Arema FC setiap harinya Oke, langsung aja kita bahas bos Stryker asing Arema FC yaitu Carlos Fortes Memastikan tak akan mengubah mode rambut gimbalnya Seperti musisi dangdut Caxodic Menurutnya meski dirinya disebut sebagai Caxodic karena mode rambut yang terkesan berat dan ribut saat bermain Namun Carlos Fortes mengaku nyaman dan tidak akan memotong rambutnya bos Bomber Singoedan asal Portugal itu justru mengaku bangga ketika tampil dengan gaya rambut sedemikian rupa Karena beda dari yang lain dan menjadi identitasnya sehingga mudah dikenali bos Ketika orang bicara soal Fortes, itu tentu yang menjadi ciri khasnya adalah gaya rambut Terlepas dari permainan saya di labangan Yang terpenting rambut ini tidak mengganggu ketika bermain ini gaya saya ujar Carlos Fortes Saat ini Fortes masih belum bergabung dengan tim Karena tengah pulang ke negaranya untuk mengurus beberapa urusan Termasuk administrasi anaknya yang akan masuk ke sekolah bos Pemain sayap RMFC yaitu VB Eka Putra punya penampilan yang agak berbeda Sekarang badannya terlihat lebih berisi berbeda dari beberapa tahun yang lalu bos Ternyata fakta tubuh VB Eka mulai berisi berkat kebiasaan baru yang dijalani pemain kelahiran Mojekorto ini Pemain 22 tahun itu pada saat ini menjaga pola makannya Kebetulan VB juga beberapa kali terpanggil mengikuti pemusutan latihan dengan timnas Indonesia U23 Pelatih Sinteyong dikenal disiplin masalah konsumsi makanan para pemainnya Anak buahnya harus dapat asupan protein dan gizi layaknya seorang atlet bos VB Eka membutuh badan yang lebih berisi Jika tidak punya badan yang kokoh dia bakal sering kalah duel Dan kebetulan manajemen RMFC pada musim ini cukup memperhatikan asupan para pemain-pemainnya bos Number 3 Manajemen dan pelatih RMFC memiliki visi yang sama terkait permintaan dari Aremania Dan rumor pulangnya makan Konate ke Malang Pihak manajemen dan pelatih RMFC secara kompak menjawab rumor bergabungnya Makan Konate Dengan menyatakan kondisi tim RMFC pada saat ini sudah solid Dan tidak membutuhkan jasa pemain asal mali itu bos Pernyataan dari manajemen dan pelatih RMFC itu bisa jadi akan membuat Aremania nyesam Manager at intern RMFC mengatakan Teratangan makan Konate tidak sepenuhnya bisa menjamin tim menjadi lebih baik Manajemen mengakui bahwa gelandang-gelandang Aremania FC pada saat ini memang tidak sebesar nama Makan Konate bos Akan tetapi manajemen yakin sekuat yang ada merupakan pemain-pemain pilihan yang siap berjuang demi Aremania FC Oleh karena itu, dia berharap supporter tidak tergiur godaan rumor Dan tetap menghargai serta mendukung kerja keras para pemain Aremania FC pada saat ini bos Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya